Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube ibu alza nah di video kali ini saya mau buat puding pisang ini enak sekali untuk cemilan bisa santai ataupun minum ngeteh mau tau cara buatnya silahkan ditonton sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, share dan tekan lonceng notifikasinya terima kasih cara membuatnya pertama-tama kita siapkan wajan kemudian masukkan air putih biasa sebanyak 600 ml kemudian masukkan gula pasir sebanyak 100 gram santan kental sebanyak 100 ml kemudian tambahkan SKM putih sebanyak 1 saset atau 1.3 gelas kecil seperti ini ya bun lalu tambahkan garam halus 1.4 sendok teh tambahkan agar-agar bubuk berwarna putih ya bun jika ada yang berwarna merah ataupun warna lainnya boleh ya bun karena di daerah saya tidak atau jarang yang menjual agar-agar yang berwarna nah ini saya pakai warna putih nanti saya tambahkan dengan pewarna ini saya pakai pewarna merah ya bun nah ini kita tambah pewarna sesuai selera masing-masing jika lebih suka merah ditambahkan lagi warnanya nah ini kita aduk-aduk hingga tercampur merata ini kita masak hingga mendidih jangan lupa diaduk-aduk sering-sering diaduk ya bun nah ini telah mendidih lalu ini diaduk kembali kemudian masukkan pisang yang sudah kita potong-potong kecil tadi seperti ini ini saya menggunakan pisang raja ya bun boleh menggunakan pisang apa saja nah kemudian kita aduk lagi perlahan dan kita masak hingga mendidih lagi nah ini diaduk-aduk terus kita masak hingga pisangnya ini mateng atau berubah warna kuning cantik ya bun nah ini telah mendidih dan pisangnya sudah mateng warnanya kuning cantik seperti ini lalu tambahkan tepung maizena yang sudah saya larutkan dengan air saya pakai tepung maizena nya sebanyak 2 sendok makan saya beri sedikit air lalu saya aduk-aduk setelah itu masukkan semuanya lalu diaduk-aduk kembali kita masak hingga mengental atau tidak terasa lagi maizena mentahnya ya bun kalau kita cicipin nah ini jangan lupa diaduk-aduk seperti ini nah jika sudah mengental seperti ini tandanya telah mateng kita matikan api kompor kemudian kita siapkan cetakannya ini saya pakai cetakan agar-agar plastik seperti ini sebelumnya sudah saya basahi dengan air ya bun agar mudah untuk mengulurkan dari cetakannya nah setelah itu masukkan semua ke dalam cetakan lalu ini dirapikan menggunakan spatula agar potongan pisang ini merata ke seluruh cetakannya ya bun nah ini kita diamkan hingga dingin atau setelah 1 jam kita masukkan ke dalam kulkas selama 1-2 jam ya bun atau sudah keras atau sudah dingin setelah dingin ini kita keluarkan dari kulkas lalu kita keluarkan dari cetakannya ini kita renggangkan dulu agar mudah mengeluarkan dari cetakannya bun setelah itu siapkan wadah bersih atau pering bersih lalu masukkan atau keluarkan dari cetakan nah ini dia puding pisangnya setelah mateng telah siap kita sajikan ini sudah dingin atau sudah set ya bun lalu kita potong-potong sesuai selera masing-masing nah karena ini saya pakai cetakan agar-agar seperti ini jadi mudah ya bun untuk memotongnya kita ikuti kita ikuti saja garis-garis cetakannya kalau menggunakan cetakan peta atau cetakan lainnya boleh ya bun nah ini saya mau cicipin saya masukkan ke dalam piring nah tampilannya sangat menarik cantik ya bun perpaduan warna merah dan kuningnya dari pisang cantik nah ini saya mau coba ya bun ini pudingnya ini sudah dingin sudah dingin ya bun ini saya masukkan ke dalam kulkas tadi selama 2 jam saya mau coba bismillah hmm rasanya ini dingin seger rasa pisangnya itu jadi seger adem ya bun ditenggorokan mudah kan cara membuatnya terima kasih telah menonton selamat menonton selamat menonton